Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Pak Nafi Bagaimana kabarnya kalian semuanya Semoga kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, dan teman-teman kita semuanya Selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Amin ya rabbal, amin Sudah siap ya untuk memulai pelajaran pada penemuan kali ini Pada penemuan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis Kemadari tentang surat Atin Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu Dengan harapan, semoga apa yang akan kita belajar ini Diberi kemudahan dan kepahaman oleh Allah SWT Amin ya rabbal, amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syiratul mustaqin Syiratul ladhina an'ant alayhim Wairil magtubi alayhim Walaktul min Rabbil firli wal walidayya walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma srih suratul kamilah Wasallim salaman tamman ala sayyidila muhammadin Lillazi tanhalu bihi al-uqad Watanfariju bihi al-qrab Watukadabihi al-hawaij Watunalu bihi ragaib Wahasna al-khatimi wa istashkal Allah mahu biwajjihihi al-karim Wa ala alihi wa suhbihi Bi kuli namhati wa nafasim Bi'adati kuli ma'lumillak Ya ar-ruhamma rahim Setelah kita berdoa Kita masuk pada materi pembahasan Apa saja yang akan kita bahas Itu pedama tentang surat ad-din Kemudian nanti ada lafal surat ad-din Kemudian arti dan terjemah surat ad-din Dan yang terakhir nanti Kandungan surat ad-din Tentang surat ad-din Surat ad-din terdiri dari 8 ayat Dan termasuk surat magia Dalam Al-Quran surat ad-din ini Merupakan urutan surat yang ke-95 Surat ad-din ini diturunkan setelah surat al-burujj Dan nama surat ini diambil dari ayat pertama Yang berarti Sekilah tentang surat ad-din Kemudian kita masuk pada lafal Surat ad-din Kita baca bersama-sama A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa atteeni was zaitu Waturi sinin Wahazal baladil amin Laqad khulaknal insana Fii ahsan takwil Suma rodadnahu asfal sabin Illalladhina amanu wa amilu shalihati Falahum aj'run wairu mamnun Fama yukadzibuka ba'atubiddin Alaysa Allahubi ahkamil hakimin Shodakallahu al-azim Kemudian arti dan terjemah surat ad-din Watini was zaitun Yang artinya Demi buah din dan buah zaitun Waturi sinin Dan demi kunung sinai Wahazal baladil amin Dan demi negara yang aman ini Maksudnya negara Mekah Laqad khulaknal insana fi Ahsan takwim Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Dalam bentuk yang sebaik-baiknya Suma rodadnahu asfal sabin Kemudian kami mengembalikannya Ketingkap yang serendah-rendahnya Illalladhina amanu wa amilu shalihati Falahum aj'run wairu mamnun Kecuali orang-orang yang beriman Dan mengerjakan amal soleh Maka baginya pahala yang di atas putus-putusnya Maka apakah yang membuatmu Mendustakan hari pembalasan setelah itu Bukankah Allah Adalah hakim yang paling adil Kemudian kita masuk pada kandungan surat patin Untuk ayat yang pertama disebutkan Bahwa buah tim dan zaitun Itu merupakan kinayah Atau ungkapan Tentang damaskus Atau tempat diutusnya Nabi Nuh A.S Dan baitul makdis Atau tempat diutusnya Nabi Isa A.S Kemudian bukit cinai Yaitu sebuah gunung Atau bukit tempat Dimana Allah itu berbicara langsung Kepada Nabi Musa A.S Ketika yang dimaksud dengan negeri yang aman Itu adalah kota Mekah Allah bersumpah dengan tiga tempat tersebut Sebagai isyarat perintah untuk mengetahui Dan mempercayai turunnya wahyu Allah Kepada para ulul asmi Dari galangan Rasul Tempat manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik Di antara makhluk lainnya Baik secara jasmania maupun wanya Ia dapat berideka Berbicara berilmu Mengatur lagi bijak Hal itu disebabkan Masya dibekali dengan akal pikiran Dan hati yang dapat berfungsi dengan baik Sehingga memungkinkan bagi manusia Untuk menjadi kalibah di muka bumi ini Karena memang Allah menciptakan manusia Salah satunya yaitu Sebagai kalibah di muka bumi ini Bukan sebagai perusaha di muka bumi ini Manusia akan berubah menjadi makhluk yang ina Dan rendah derajatnya di antapan Allah Apabila tidak bersyukur Selalu bermaksiat Dan tidak menaati perintah Allah s.w.t Karena Allah juga menciptakan manusia Tidak lain adalah untuk Beribadah kepada Allah Selain sebagai khalifah Juga diperintahkan untuk Sebagai hamba Beribadah kepada Allah Dan tempat kembalinya Ketika kita tidak Bersyukur, bermaksiat Dan tidak menaati perintah Allah Maka tempat kembalinya adalah neraka yang menyengsarakan Manusia yang akan selamat dari kehinaan Yaitu adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh Dan membuktikannya dengan ibadah dan amal Solah Tidak hanya beriman Saya beriman kepada Allah dan Rasul Tapi tidak mau melaksanakan solat Solatnya ditinggal Luasannya juga tidak mau Maka belum dikatakan beriman dengan sungguh-sungguh Kalau sudah beriman dengan sungguh-sungguh Pastinya akan mentaati semua perintah Allah Termasuk Yaitu perintahnya Diperintahkan solat, kuasa, zakat, dan ibadah Dan amal solat yang lainnya Mereka akan mendapatkan Pahala yang tidak ada putus-putusnya Yaitu balasan syurga Dengan segala kenikmatannya Dan bekal di dalamnya Melalui Rasulullah Sebagai pembawa risalah Dan uswatun hasanah Atau contoh yang baik Kita menjadi tahu tentang acara serang Kita tidak boleh mendustakan acara yang dibawa oleh beliau Karena Mendustakannya Berarti sama saja dengan mendustakan Allah Dan balasannya adalah berakah Maka Barang siapa yang cinta Allah Pasti juga Mencintai Rasulnya Karena Allah sendiri Mencintai Rasul Bahkan Allah juga bersolawat kepada Rasul Apalagi Allah Apalagi kita sebagai manusia Allah saja Mencintai Rasul Dan bersolawat kepada Rasul Maka kita sebagai umat Rasul Atau Nabi Muhammad SAW Kita juga harus cinta Dan selalu Mendoakan dengan syolawat Kepada penggunaan Rasul Allah adalah hakim yang paling adil Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia Nah ini jika baik amalnya Maka akan dibalas dengan kebaikan pula Yaitu Surga Dan puncak dari surga itu adalah hidupnya Dan apabila amalnya buruk Maka akan mendapatkan balasan yang buruk yaitu neraka Dan yang paling mengerikan yaitu adalah murugannya Mungkin cukup sekian dari materi kali ini Semoga kita dapat mengambil ilmu Semoga ilmu yang kita pelajari ini dapat bermanfaat Apabila ada salah katanya kurang lebihnya Dari Bapak minta maaf Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Jangan lupa juga untuk mengajakkan lukas hariannya Bapak akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh